Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Halo, selamat datang di Bincang Periuk. Nama saya Enggi. Saat ini saya akan berbincang dengan Rossi Meliani. Beliau kelihatan Bandung, datang ke UK tahun 2007, kota pertama yang disinggahi Malvern, lalu pindah ke Worcester, terus di Leighton Buzzard. ibu dari dua anak, putra dan putri, sekarang tinggal di Bristol. Pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, content creator, channel YouTube Rossi Meliani, citizen journalist, penulis, blogger di RossiMeliani.com Hobinya menulis dan telah melahirkan beberapa buku antologi, buku duet, dan buku solo jelajah Inggris. Dan jangan lupa, pemeriksa untuk subscribe podcast ini dan perbincangan ini bisa diikuti di Bincang Periuk YouTube channel. Selamat mengikuti. Halo Teh, Rossi, apa kabar? Halo Mbak Elie. Jumpa lagi kita ya. Iya, jumpa lagi. Kabar baik, semoga di sana juga kabar baik ya. Iya, gimana soal new normal ini, Teteh, bagaimana menangani work from home-nya? Ya, gitu deh. Sekarang jadi lebih banyak berkegiatan di rumah karena ya tidak memungkinkan untuk banyak keluar rumah juga walaupun sekarang ada new normal dan boleh kumpul dengan teman maksimal 6 orang, indoor, dan lain sebagainya. Tapi sepertinya karena kemarin-kemarin itu udah biasa take home, jadi agak betah di rumah sekarang. Bisa berkebun ya, Teh ya? Iya, berkebun dan bikin konten YouTube. Saya mau tanya, sudah berapa lama sih tinggal di Inggris ini? Aku pindah ke Inggris 2007. Berarti 13 tahun ya. 13 tahun ya, lama juga ya. Kira-kira akan menetap terus di UK apa di akan ada kemungkinan kemungkinan pindah ke Indonesia? Sebetulnya, karena saya kan turut suami ya. Jadi, suami yang bekerja di sini, jadi saya turut suami. Nah, kebetulan untuk saat ini suami kan pekerjaannya di bidang ini sepertinya banyak peluang untuk bekerja di sini karena kalau di Indonesia sepertinya sangat tidak memungkinkan. Boleh saya cerita kilas balik? Sok, aku sok. Nah, jadi suami saya dulu kan kerjanya di IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, atau jadi PTDI ya. Dan di Indonesia kan hanya satu-satunya perusahaan penerbangan. Sehingga ketika waktu itu IPTN kolak, mau nggak mau banyak tenaga-tenaga Indonesia, tenaga profesional Indonesia yang harus mencari pekerjaan lainnya yang serupa dengan itu di luar negeri. Sehingga suami saya dan mungkin belasan orang yang dari PTN itu bekerja di Inggris. Nah, jadi kalau ditanya, mau balik ke Indonesia? Kalau untuk saya dan suami, karena saya turut suami, sepertinya untuk saat ini belum. Karena belum menemukan satu lapangan pekerjaan yang sesuai dengan profesi suami saya. Sehingga suami saya hanya, bukan hanya, sehingga suami saya sangat memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Oh, hebat juga ya. Pak Ade. Pak Ade kan ya suaminya. Iya, jadi kalau ditanya... Kalau salah sebut nanti repot. Jadi kalau ditanya, mau sampai kapan? Tadi pertanyaan apa? Sampai mau kapan gitu? Enggak, iya. Maksudnya kira-kira ada rencana enggak untuk balik ke tanah air? Oh, ada dong. Ada dong. Selama ada ya? Ada tentunya. Mungkin nanti masa pensiun di saat di sini tidak produktif. Mau enggak? Oh, bukan. Di saat kami sudah tidak produktif di sini, Indonesia adalah tempat kami nanti untuk istirahat. Insya Allah kalau ada usaha. Pasti, pasti. Semua saya rasa orang kayak kita nih yang merantau di negara orang pada akhirnya keinginan untuk kembali dan tinggal di Indonesia menghabiskan masa tua itu pasti ada ya dalam hidup kita. Terus, kan tadi Tateh bilang ikut suami ya. Untuk kegiatan Tateh sendiri apa nih sekarang? Saya ibu rumah tangga tapi saya hobi nulis jadi pernah bikin beberapa buku baik buku antologi ataupun buku duet juga buku solo jelajah Inggris. Jadi, awalnya saya kan karena tinggal di sini dari tahun sekian itu saya suka nge-blog ya. Biar saya suka kirim tulisan ke media cetak Indonesia seperti Koran Republika, tabloid, majalah, dan lain sebagainya. Anyway, dari sering nulis-nulis-nulis terus bikin bikin buku kemudian format berubah kan orang kurang begitu menyukai pembaca sehingga formatnya menjadi visual. Jadi, saya pernah menjadi citizen journalist untuk NETB atau NETCG. Iya. Terus, waktu bergulir-bergulir YouTube lagi in, kemudian saya jadi content creator juga. Jadi, di blog saya kadang menerima tulisan juga. Ini di kat saja yang menerima tulisan. Yaudah, gitu saja deh. Jadi, Teteh emang apa namanya mempunyai capability untuk menulis ya. Jadi, bisa organik ya, Teteh ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Bagus juga tuh. Ya, terima kasih. Terus, selama jadi jurnalis warga pasti dan YouTube content maker kan, Teteh bertemu dengan teman-teman perantau ya, dari background yang berbeda. Itu, pengalaman berbicara dengan mereka ini dalam konteks perantau, apa yang bisa Teteh ambil dari situ? Gini, saya mau wawancarai banyak orang-orang, banyak diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris maupun di negara lainnya. Mungkin nanti bisa lihat juga di channel YouTube si Brosi Meila ini, saya mewawancarai ini, karena orang-orang Bandung nih ya, pertama saya mewawancarai Ato, karena sama-sama orang Bandung dan kita satu daerah lah. Dia menjadi pelatih badminton di Inggris, tapi sebelumnya dia sudah merantau kemana-mana, sudah ke Brunei, kemudian ke Eropa, ke Perancis, sekarang tinggal di Inggris, dia sudah jadi pelatih dan pemain. kemudian ternyata apa sirkelnya pelatih dan pemain badminton di luar negeri itu saling berhubungan dan semuanya orang-orang Bandung aja nih, ada Ko Aming, ada Tera, ada si Ino, iya, jadi teman ini saling berhubungan gitu. Akhirnya terus siapa Ato bilang tuh wawancara deh si Tera, udah wawancara Tera taunya nyambung ke Aming, ke Miming, terus nyambung ke Inokina. mereka ini adalah orang-orang Indonesia yang dulunya menjadi atlet di Indonesia, atlet parkington. Tapi di satu titik, dia berhenti karena jinjang atlet itu kan mentok aja di situ. Kalau enggak jadi-jadi benar seperti Taufik, terus dia berkarya bagus, tapi ada tingkatan di mana ada kelas apa namanya, pemula, bukan pemula dewasa atau apa gitu ya, nanti bisa lihat deh. Nah, ada di satu titik, dia mentok. Dia tidak bisa, tidak mungkin berkarya lebih tinggi ke tingkat tinggi. Akhirnya mereka ya sudah lah, saya jadi atlet berhenti. Kemudian ada kesempatan untuk menjadi pemain di luar negeri. Kebayang enggak, orang kita, jadi atlet-atlet ini mentok karirnya di situ, kemudian ditawarkan mau enggak jadi pemain di salah satu klub di Jerman. siapa yang ngomong. Iya, ini bukan kata saya, kata mereka, saya ini karirnya di Indonesia enggak bagus-bagus amat, bukan sampai top nasional gitu. Memang dia berprestasi, potensi bagus, tapi ya mentok aja di situ. Akhirnya ada tawaran untuk menjadi atlet di luar negeri. Dia main di klub. Nah, dia main di klub, memperbagus klub itu, sehingga klub itu naik terus ratingnya. Nah, pengalaman dari satu orang bergulir ke orang yang lain, dia mengajak temannya, eh, sudah liburan, eh, mau enggak jadi pemain di klub ini gitu. Akhirnya, dari ajakan tersebut, mereka sampai sekarang mempunyai kehidupan yang bagus di luar negeri. Nah, setiap saya tanya, kok udah enak ya sekarang di luar negeri? Ya, gitu lah. Terus aku tanya, kok mau pulang enggak ke Indonesia? Pasti, saya pasti pulang. Kapan? Oh, enggak tahulah. Yang penting, yang jelas nanti saya masa tua atau pensiun atau mungkin 5-10 tahun lagi dari sekarang begitu bisnis saya di sini udah mantap. Saya buka cabang di Indonesia misalnya, saya pasti pulang. Gitu, dia bilang. Jadi, dari sekian banyak yang diwawancara, ini hanya salah satunya ini ya. Ya. Ini hanya salah satunya atlet-atlet Indonesia yang ada di sana. Kalau saya tanya, mau pulang enggak, kok? Mau. Kapan, kok? Mungkin 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang atau mungkin kalau saya udah cukup modal untuk buka usaha. Jadi, para atlet ini selain jadi atlet, akhirnya ada yang buka toko. saya. Dia kumpulin modal lah, intinya. Mungkin nanti suatu saat saya mungkin bakal buka toko juga di Indonesia. Nah, ini yang bergerak di bidang ini ya, maksudnya olahraga. Belum lagi yang para, para apa ya, pebisnis kuliner. Jadi, channel Jumbsai juga, ada tukang tahu juga, orang Bandung. Yang mungkin, ini adalah, apa ya, namanya, suatu saat juga ya, kita enggak tahu juga nanti dia suatu saat pulang ke Indonesia terus buka pabrik Tawi. Kita enggak tahu juga ya. Iya, jadi banyak yang dilihat para perantau Indonesia itu yang pindah ke luar negeri dengan alasan berbagai macam hal ya. Tetapi, pada akhirnya toh mereka hatinya masih di Indonesia ya, teh ya. Sebenarnya, sebenarnya banyak loh diaspora Indonesia yang berkiprah di luar negeri yang memang belum tertangkap apa namanya, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan. Jadi, sebenarnya ya bagus juga untuk orang-orang Indonesia bisa dengan leluasa pergi ke negara tujuannya dan kemudian kapan saja mereka sudah siap, mereka bisa kembali lagi dan mungkin mereka juga bisa lebih berkarya dengan pengalaman yang mereka dapat dari saat mereka tinggal di luar negeri itu kali ya, teh ya. Iya, gitu. Jadi, ibarat kata gini ya, kita, eh bukan kita, saya tidak mewakili kebanyakan orang, buat saya saja lah ya, pribadi. Ibarat kata saya ke Inggris itu, kita lagi pergi ke ladang nih. Kita mencari sesuatu, mencari sesuatu nasi di ladang. Dan kita pasti kembali ke rumah gitu ya, namanya rumah ini dalam tanda kotip Indonesia gitu. Jadi, untuk saat ini ya kami ya pergi aja dulu, nanti kalau saya memungkinkan, bukan, nanti kalau misalnya sudah cukup, terus memang sudah tidak produksi di sini, tidak produktif di sini, ya sudah kami pasti pulang ke Indonesia. Iya. Terus gini teh, karena kan sekarang seperti yang teteh tahu dan mengalami sendiri kan, para perantau nih, perantau Indonesia banyak sekali di luar negeri ya, di belahan dunia ini. dan sekarang memang sejak tahun 2005 itu ada gerakan untuk memajukan konsep dua keluarga negaraan. Jadi, pada intinya orang-orang seperti kita ini, kalau perlu dan karena penting untuk kebebasan kita bekerja dan berekspresi sesuai dengan keahlian kita dan kita harus menjadi warga negara di negara tujuan, intinya kita juga bisa tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena kan sekarang di Indonesia itu hanya mengenal satu keluarga negaraan. Jadi, kalau misalnya contohnya, kalau saya karena satu dan lain hal menjadi warga negara Inggris, warga negaraan saya Indonesia harus hilang. Nah, perjuangan yang diajukan oleh teman-teman itu tidak tidak usah seperti itu. Jadi, kalau saya menjadi warga negara Inggris, saya tetap menjadi warga negara Indonesia. seperti Teteh juga, saat ini saya mesti setia pemegang paspor hijau. Menurut Teteh, pergerakan ini kalaupun tingkatannya lebih dari sekedar wacana, apa teh opini Teteh secara pribadi? Kalau secara pribadi, karena saya tidak bekerja di bidang profesional di Inggris, dalam hal ini saya sebagai ibu rumah tangga kalau misalnya citizen journalist itu kan hanya freelance atau jadi ghostwriter kadang-kadang itu ya apa namanya freelance jadi kalau secara pribadi saya mungkin tidak begitu berdampak apa-apa apakah kalau ditanya kalau buat Teteh sendiri menurut mau punya duit ke warga negara mungkin buat saya sendiri tidak begitu bukan tidak begitu apa yang namanya ya gitu untuk saat ini oke lah dengan satu keluarga negara aja kalau buat saya pribadi tapi kalau saya melihat teman-teman saya di luar negeri diaspora Indonesia di luar negeri seperti orang-orang yang pernah saya wawancarai beberapa mungkin itu adalah satu movement yang sangat mungkin itu adalah satu hal yang buat mereka itu penting banget untuk memiliki duit keluarga negara begitu dulu ya kalau misalnya buat mereka itu mungkin penting untuk mendapatkan dua ke warga negaraan sehingga selama dia bekerja di sini mempunyai bukan di sini di luar negeri mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga lokal tapi dia tidak melepaskan ke warga negaraan Indonesia sehingga dia tetap orang Indonesia dan begitu dia pulang ke Indonesia ataupun sekedar pelibur ke Indonesia dia itu memang orang Indonesia karena seperti kita ketahui kalau melepaskan ke warga negaraan Indonesia menjadi warga negara negara dia tinggal begitu dia pulang dia itu pasportnya bukan pasport Indonesia kan jadi ngerasa bukan orang Indonesia padahal jiwa mereka dan pengunjung iya mereka itu orang Indonesia gitu jadi kalau ditanya tentang gerakan ini saya sangat mendukung sekali gitu iya sama teh saya juga kan saya kerjanya bukan di bidang profesional yang perlu ketentuan-ketentuan sebagai warga negara setempat ya dengan sebagai pemegang PR di Inggris itu saya rasa saya sudah cukup untuk bisa berekspresi namun ini kan hanya pengalaman saya sendiri pasti banyak teman-teman yang memang membutuhkan itu untuk berbagai hal jadi memang saya juga pada prinsipnya saya senang ada pergerakan deka ini sehingga para perantau itu mempunyai opsi lah ibaratnya jadi kalau misalnya memang bisa deka kan kayak orang kayak saya kayak teteh kan bisa milih mau mau ya syukur enggak ya enggak apa-apa namanya juga milih ya harus kan jadi ada ada opsi lah gitu tapi juga saya juga mikir imbasnya ini nanti ke negara dan saudara-saudara kita yang di Indonesia yang memang buat mereka tidak ada kebeningannya untuk tinggal di luar negeri misalnya jadi memang pembicaraan ini menarik gitu loh untuk digali lebih lanjut di antara kita-kita ini yang memang ya kita bekerja di lapangan gitu jadi kita tahu oh ini situasinya kayak gini ya gitu jadi memang apa namanya kita perlu saling bahu membahu lah memikirkan hal-hal yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk warga negaranya gitu ya teh ya dan dan banyak juga kan ya diaspora itu yang memang mereka itu apa ya mempunyai ketangguhan tersendiri untuk tinggal di luar negeri kan ya teh ya iya karena saya ingat saya ingat juga tuh waktu saya pindah dari Inggris ke Inggris saya gak ada teman saya beli beli beras dimana gitu ya maksudnya untuk beradaptasi itu membutuhkan perjuangan tersendiri gitu kan teh ya belum udaranya yang berbeda ya kan iya udarnya berbeda iya makanya apa keinginan untuk ah saya mau kembali ke Indonesia tapi saya ikut suami dan anak-anak gitu kan jadi saya rasa dilema-dilema ini banyak banyak sekali gitu dan ditambah misalnya kalau seorang perempuan itu di di tempat dimana dia dulu tinggal di Indonesia adalah seorang yang berkarir gitu kan misalnya terus kemudian pindah ke luar negeri ternyata ada ketentuan-ketentuan yang membatasi itu gitu kebayang bagaimana secara emosional secara fisiologi secara apa ya secara confidence-nya dia itu akan sangat terganggu kan karena misalnya kalau di Jakarta dia seorang pengacara misalnya gitu ya terus dia harus mengikuti suaminya ke Inggris ternyata di Inggris ada ketentuan-ketentuan dia harus menyesuaikan lagi pendidikannya dia harus mempunyai dokumen-dokumen tertentu itu kan dan belum lagi yang tadi penyesuaian dalam kehidupan sehari-hariannya jadi tekanannya itu memang saya rasa untuk seorang perantau itu sangat besar gitu jadi ya memang hal-hal seperti inilah yang perlu diangkat kali ya teh ya iya betul jadi untuk akhir dari obrolan ini teh sebelum kita kembali ke kegiatan masing-masing pesan apa teh untuk apa namanya para penggiat dui keluarga negaraan dan juga teman-teman seperantauan Indonesia sebelum nanti saya kasih kalimat terakhir mungkin ayah mau ditambahin aja ya tadi takutnya pelewat jadi kalau buat kami ya bayi dan saya permanent resident itu bagi saya sudah cukup karena kami mendapatkan sebagian hak yang hampir sama dengan warga lokal cuman gak bisa vote aja itu kan dan kadang kalau buat saya gak begitu mengikuti perkembangan politik ini juga silanya jadi buat saya dengan permanent resident cukup karena saya mendapatkan hak yang hampir sama cuman memang ada seperti vote yang tidak bisa ikutan kalau dengan apa namanya movement atau pergerakan pengusahaan duit kewarganegaraan ini saya support banget karena untuk apa ya membuat para diaspora Indonesia di luar negeri jadi tenang berkarya maksudnya tenang berkarya di sini artinya dia berpotensi untuk bekerja di luar negeri kan akan baiknya kalau orang tersebut memiliki kewarganegaraan di tempatnya dia sendiri misalnya yang kerja di Jerman punya kewarganegaraan Jerman yang di Perancis punya kewarganegaraan Perancis dan negara lainnya tapi dia tetap juga mempunyai kewarganegaraan Indonesia sehingga kalau dia pulang ke Indonesia pun ya dia orang Indonesia tapi begitu dia ke negara lain untuk bekerja ya bekerja dengan tenang dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga lokal lainnya gitu kan jadi potensi itu jadi tidak terhalang oleh urusan visa lah inilah itu lah membuka peluang sebanyak-banyaknya untuk orang Indonesia yang punya potensi bekerja di luar negeri gitu kurang lebih sih iya dan bahkan saya tadi sempat chat dengan teman saya ya beliau menuduki jabatan yang cukup penting di perusahaannya tapi karena beliau itu pemegang paspor Indonesia jadi ketika dia harus melakukan seminar-seminar di luar wilayah Inggris salah satu kendalanya adalah dia harus jauh-jauh hari apa namanya mendaftar untuk visa ke negara tujuan dan kalau disini kan misalnya perginya bulan Agustus persiapannya tuh untuk visa harus Maret gitu kan karena harus mendaftar untuk interview terus jangkauan biasanya itu pendaftarannya di kota London sementara dia di kota lain gitu kan dan itu dari segi perusahaan ya cukup memakan biaya gitu dan juga dia bilang tadi karena dia posisinya cukup tinggi tetapi dia pemegang paspor Indonesia ada dokumen-dokumen tertentu yang dia tidak bisa tanda tangani dia harus tanda tangani dia harus apa namanya mendelegasikan kepada wakilnya gitu jadi saya pikir oh iya ya sulit juga ya gitu maksudnya kalau dilihat dari segi kesehariannya tuh memang banyak sisi-sisi yang kita belum bisa membayangkan gitu kecuali kalau kita mengandakan perbincangan perbincangan seperti ini ya kan ya teh ya jadi kita oh iya kalau saya sama teh-teh kan ya jadi ya syukur enggak ya enggak tapi ada sebagian yang memang penting untuk hal ini terjadi gitu ya teh ya sepertinya kayak gitu ya karena ya itu ada plus minusnya juga kan kalau misalnya memang Indonesia menerapkan duit kewarga negaraan berarti otomatis yang orang Inggris juga boleh punya kewarga negaraan di Indonesia kalaupun dia cuma mau usaha apa gitu-itu boleh juga kan ya biasanya sih masalahnya nanti orang asing yang memang tinggal di Indonesia kalau kita punya duit kewarga negaraan ya pasti mereka kan juga sama gitu ingin mengambil lahan-lahan yang mungkin yang bisa biasa dikerjakan oleh orang Indonesia karena orang luar negeri bisa duit kewarga negaraan di Indonesia berarti mungkin banyak lahan-lahan posisi-posisi yang diambil juga oleh mereka gitu ya 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 itu salah satu kemungkinan seperti itu atau misalnya kalau waktunya pemilihan umum misalnya kan kalau kayak kita kan permanent resident ya seperti tadi teh-teh bilang dibatasi oleh tidak boleh memilih gitu ya tapi kalau udah jadi warga negara ya kita juga bisa milih teh maksudnya kalau warga negara Inggris ya kita bisa milih pemerintah seperti apa yang kita inginkan gitu sama juga dengan di Indonesia kalau ada warga negara asing yang bisa menjadi warga negara Indonesia ya semuanya dia bisa gitu bahkan mungkin bisa menjadi kepala daerah gitu kan misalnya jadi anggota SPR gitu kan emangnya sesudah menjadi warga negara Indonesia ya dilindungi oleh undang-undang dasar gitu jadi semua pintu-pintu yang tadinya tertutup karena dia warga negara asing menjadi terbuka nah ini sisi yang yang tidak enaknya kalau kalau kita bisa bilang tidak enaknya gitu loh jadi ya memang ini sangat apa namanya isu-isu yang sangat sensitif tapi di satu pihak juga isu-isu yang harus juga mau gak mau diperhatikan karena ya itu seperti teman-teman kita diperantau Indonesia diperantau kan banyak kepentingan-kepentingan gitu loh untuk kehidupan apa kehidupan pribadinya gitu oke Teh senang banget sudah bicara-bicara dengan Teteh apa namanya nanti kita bisa bicara-bicara bincang-bincang lebih lanjut moga-moga bisa kopi darat ya Teh ya iya siap-siap di zaman new normal ini semuanya serba terbatas melalui melalui awang-awang melalui maya iya oke Teh apa namanya selamat berkarya hari ini ya terima kasih halo-halo lagi terima kasih Teh terima kasih Mbak Enggi pelaj gray iya there